Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan bikin video yang sangat simpel sekali ya teman-teman Sebelumnya saya sudah pernah bikin acar juga, yang namanya acar kuning Tapi kali ini saya akan bikin acar yang segar, acar mentah ya teman-teman Ban-bannya juga pakai wortel dan timun Saya pakai wortel, 3 buah, timunnya ada 2 Ada nenas, saya pakai secukupnya aja 1 per 4 buah yang besar, yang sudah dibuang putihnya Ada bawang merah, saya pakai 8 siung Yang sudah dipotong dadu kayak gini Ada rawit, saya pakai 10 buah Yang sudah dipotong-potong Sesuai selera teman-teman aja Kalau teman-teman nggak suka pedas Bisa rawit utuh aja, nggak usah dipotong Ada cuka Saya pakai secukupnya aja Terus setengah sendok makan Garam, 1 sendok teh Saya pakai air gula 1 sendok makan gulanya dicampur air panas Airnya segini aja Oke teman-teman, kita mulai Ngolah timun dan wortelnya Terlebih dahulu kita bersihkan Timunnya dulu Kita belah Disini kita akan buang isiannya teman-teman Kita buang gini Sampai seterusnya Timunnya dibuang kayak gini ya isiannya Kita cuma pakai dagingnya aja Lebih kurang hasilnya kayak gini ya teman-teman Sudah disiapkan semuanya Ini kita mulai wortelnya lagi Bikin kayak gini juga Kita putong Tambah kayak gini juga Ini Kita buang isian dalamnya juga kayak tadi Oke teman-teman, saya pakai alat bantu ini Untuk mengiris wortel dan timunnya Kalau teman-teman cuma mau motong Dadu atau pakai pisau aja Gak apa-apa juga Saya mulai maruk Wortel dan timun Seterusnya disiapkan semua kayak gini ya teman-teman Oke kurang lebih hasilnya kayak gini Kita rendam pakai air garam selama 15 menit Kayak gini Direndam pakai air garam selama 15 menit Setelah itu kita cuci bersih dan diremus-remus kayak gini Oke teman-teman kita biarkan dulu Setelah 15 menit kita remus-remus kayak gini ya teman-teman Ini fungsinya biar wortel dan timun Rumah Oke kita belas sampai bersih Oke teman-teman Sudah dicuci bersih Kita masukin Bahan-bahan Mau merah Mau merah Dan Nganas Garam secukupnya Air garam Tadi kita masukin semua Dan juga secukupnya aja agak gini Sepakai ikman 3 tetes Kita aduk rata Setelah ini kita simpan di kulkas dulu Sejam Terus bisa dimakan ya teman-teman Agar lebih segar Oke acara kita udah jadi ya teman-teman Selamat mencoba Resep yang gampang sekali Sangat mudah ya bikinnya Makasih ya teman-teman yang udah Mendukung channel kami Dan gak bosan-bosan Mandir Jangan lupa subscribe Like Comment Dan share Makasih ya teman-teman Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax